Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep di Pilgub, Jawa Tengah 2024. Nama Ketua Umum PSI itu memang muncul sebagai salah satu calon gubernur Jawa Tengah yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei LSI. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan terkait pernyataan Puan tersebut. Hasto awalnya menyinggung kapasitas Puan yang juga sebagai Ketua DPR dan Ketua DPP PDIP dengan kapasitas tersebut menurut Hasto, memungkinkan Puan menyebut nama Kaisang dipertimbangkan pada Pilgada Jateng 2024. Lebih lanjut, Hasto menilai Puan adalah sosok yang merangkul dan membangun persatuan, adapun respon Hasto ini disampaikan saat ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Hasto lantas mempersilahkan semua jajaran PDIP untuk mencaring nama-nama yang dimungkinkan masuk dalam Bursa Pilgada 2024. Namun, menurut dia semua nama itu akan dibutuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, jurubicara PSI Sigit Widodo berterima kasih kepada Puan yang telah melirik Kaisang Pangharap. Menurutnya, Puan adalah politisi yang matang dan tidak baperan. Adapun Jawa Tengah merupakan wilayah yang selama ini dikenal sebagai Kandang Bantek. Sigit menjelaskan pada prinsipnya PSI siap bekerja sama dengan siapapun di Pilgada Serentak 2024. Dia menegaskan PSI tidak menutup pintu untuk partai politik manapun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.